Oke sekarang kita bahas manfaat propolis untuk area mulut ya Kalau untuk area mulut, propolis itu sebagai anti infeksi juga dari bakteri, virus, ataupun jamur Jadi kalau ada masalah di daerah mulut, baik itu misalnya redang tenggorokan, ataupun ada sariawan, ada gusi berdarah, atau ada bau mulut Atau lain-lain, itu bisa kita andalkan propolis, sangat banyak manfaatnya Oke yang pertama kita cobain contohkan untuk kasus redang tenggorokan Kalau redang tenggorokan, atau bisa juga amandel itu sangat bagus juga ya, diteteskan langsung ke tenggorokan Seperti ini, kurang lebih 5-10 tetes ya Itu langsung melegakan pernafasan dan membantu meringankan infeksi redang tenggorokan tadi Ya seperti itu Nah sariawan misalnya, sariawan itu bisa langsung ditetesin ke sariawannya Sariawannya ditetes, atau bisa menggunakan cotton bud atau kapas dioleskan ke sariawannya Untuk gigi yang sedang sakit, itu kalau ada lubangnya, sebelum ke dokter gigi, mungkin belum sempat ke dokter gigi Maka penanganan pertolongan pertamanya bisa menggunakan propolis yang diteteskan ke gigi yang sakitnya tadi Tapi setelah reda, tolong langsung ke dokter gigi untuk dibersihkan giginya dan ditambal Supaya jangan berulang lagi infeksi giginya ya Jadi langsung ke giginya, 5-10 tetes digenangkan Atau kita taruh menggunakan kapas, ditetesin propolis, langsung disumpalkan ke gigi yang sakit tadi atau gigi yang berlubang tadi Oke Nah kemudian, kalau bau mulut, Mbak Caca gimana? Bau mulut nggak? Nggak kan? Jadi kita bisa menggunakan propolis dengan cara dikumur-kumur Ambil air Kemudian kita teteskan propolis Sekitar 10-20 tetes Jadi propolis itu enak banget sih, nggak ada overdosis, nggak ada efek samping Jadi kita bisa sangat fleksibel menggunakannya Nah ini bisa kita kumur-kumur Ini kalau kita kumur-kumurin buat di mulut nih Itu bisa menghilangkan bau mulut karena penyebab bau mulut adalah bakteri biasanya infeksi Jadi kalau kita kumur-kumur karena propolis antibakteri maka bisa mengatasi bau mulut Tapi kalaupun setelah kumur-kumur nggak dibuang, ditelan itu juga nggak apa-apa Karena propolis ini kan bagus buat percernaan Jadi setelah dikumur ditelan aja Karena sangat berharga setetes propolis setara dengan 500 buah jeruk kadar kandungan bioflavonoidnya atau antioksidannya Dikumur mau ditelan juga boleh Jadi sebelum minum propolis, dikumurin dulu baru ditelan biar rongga mulutnya bersih Oke Enak ya rasanya? Enak banget kalau propolis juga dicampur dengan madu Madu itu juga produk lebah jadi sangat bermanfaat ketika propolis bersama madu dikonsumsi Oke terus selanjutnya kita gunakan untuk mencegah karang gigi Jadi mbak Caca propolis itu juga bagus banget untuk gigi kita Supaya nggak mudah keropos, nggak mudah berlubang, nggak mudah infeksi, nggak mudah karang gigi Apalagi yang mungkin sering konsumsi makanan yang manis ataupun prokok-prokok mungkin giginya juga kuning-kuning Itu bisa kita pakai odol dan sikat gigi dan setiap kali sikat gigi kita menggunakan propolis Jadi caranya pakai odolnya Kemudian kita tetesin propolis di odolnya Sekitar 3 tetes Nah 3-4 tetes gitu Gosokin semua, kalau bisa agak dilamain dikit Nah setelah itu kumur-kumur dibuang Oh iya kalau ada gusi berdarah itu langsung bisa langsung ditetesin ke gusinya ya Supaya langsung gusinya bisa nggak jadi saryawan Kalau ada habis gosok gigi terlalu bersemangat gosoknya Sehingga terjadi perlukaan di gusi Itu tetesin langsung supaya jangan jadi saryawan bekas luka yang ada di gusinya tadi Beres tentang mulut ya Sub indo by broth3rmax